Hai guys Halo Apa kabar? Hai, halo, apa kabar? Aku baik Dan selalu baik Wih, mantap Sehat-sehat ya, guys Sama adik aku juga baru pulang sekolah Tangan bangun Ini aku serum Aku baik, guys Karena aku, kayak, aku makan roti sambil showroom Sambil nonton Hellbound Aku, aku, di Steakation makan nasi mulu, guys Keren kan? Minimer putih banyak guys Nggak biasa aja sih sama nasi Ini aku makan roti coklat Kalian lagi ngapain guys Ini hellbound aku episode 3 Semangat guys Kerjanya Keren Terima kasih telah menonton! 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 Luka! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 kalau gak makan pedas iya jadi sebenarnya apa ya gak hambar sih cuma kayak anyep gitu loh guys gimana ya ngejelasinnya aku tuh ya begitulah kemarinir ko mimpin kang kangen ya terus aku tuh kayak kepengen makan mie sayang tuh gak kepengen makan mie sayang kepengen makan ketoprak pedas nasi goreng eh mie goreng pedas gitu kue tiaw goreng mie rebus pake cabai rawit apa lagi ya ada banyak apalagi ya oh pengen makan ramen yang pedas kan ada tuh pengen makan apalagi ya banyak guys iya ramen pedas kalau gak lamian mie lamian yang pedas enak banget enak banget dah enak banget suka pedas ya kali bakso bakso pake mie Indonesia pedas itu enak banget enak iya mam batagor aku udah lama juga deh gak makan batagor karena biasanya tuh kalau misalkan batagor kalau gak aku titip mama kalau gak aku jalan sendiri gitu loh gituc gituc hmm bakso aci guys pentol guys aduh aku tuh gak pernah ada pentol jadi daerah rumahku kocoknya masih ada tapi jauh banget nih lokasinya sebenernya gak jauh-jauh juga sih cuma harus berjalan silahkat tanyalah cc aku kerja guys terus aku tuh pengen makan apemoto gak? anjing merah guys pengen makan anjing merah kayak corn dognya itu terus pake tok pokinya aduh mantap ada mama aku di rumah ada papa juga cuma kan mereka kan kadang sibuk sibuk masing-masing aja ini mama lagi masak jadi mama lagi sibuk terus pake ini ya alamat aku kalian dengerin ya alamat aku di jalan udah di jalan lah rumahku rumah gue di rumah orang jihihi hehehe di jalan min aja iya dan guys mnm mnm tinggal sih ya gapapa ya dia ada cacah namanya kan dia ada dua winter lagi tidur jiwa tos ya Allah mending ini gak sih apa namanya emang ada yang rasa baru ya mending craps gak sih mending craps gak sih oh rasa rendah seumuran winter seumuran winter itu sebisa mungkin akan itu setiap 4 jam sekali winter lagi tidur ada kyle of jgt48 guys kyle of jgt48 selamat dateng langsung kasih disco yeay thank you kyle of jgt48 emg jirly aku emm cuma sikati cuci muka di kamar aku gak mandi guys terus aku juga dikramasin sama cece di kamar juga seolahnya gak boleh mandi dulu gak boleh kena air lagi setelah katanya sebenarnya bukan gak boleh mandi sih untung cece baik jadi sama cece dikramasin mama juga kan dibantuin gitu dikramasin lu tinggal rebahan doang muka skat gigi dibantuin semuanya wah thank you kyle of jgt48 untuk kastilnya yeay capek gak rebahan terus jujurly kalo dirumah sih enggak sih kalo di staycation kemarin tuh beuh capek banget terus AC nya sebenernya AC nya nyala cuma karena ditutup-tutup hording kan ruangnya nah jadi tuh kayak gak kena gitu terus kasurnya juga gak enak i'm okay guys don't worry makanannya juga namanya juga makanan staycation ya oke yaudahlah untung mama mau tau gak sih mama masak terus bawa ke tempat staycation kadang juga pesen kan pesen makanan gwsd thank you kyle of jgt48 sehat-sehat iya iya ngegojek aku di tempat staycation guys terus diamelin karena aku makannya junk food kan gak diamelin sih kayak jangan dulu ya bisa kalo bisa dikurangin kayak terus minum susu guys sehari dua kali kayak enak tapi katanya harus yudah masalah itu tuh susunya tuh susu yang full cream terus kayak aneh gitu rasanya sumpah bukan gak tau itu susu apaan tuh ada ada rasanya manis manis banget malah beda sama susu yang dirumah aku kan yang aku beli tuh yang lapangan hijau yang skim itu enak banget makan terenak sama staycation itu pas dapet dapet dari tempat staycationnya itu nasi goreng kayak nasi goreng anak sekolah gitu loh yang pake sosis kacang polong eh kacang polong apa sih yang warna hijau lupa pokoknya yang gitu deh pokoknya nasi goreng gitu terus dan ada ayam mukidi jadi makannya pake ayam mukidi wah enak banget itu terus ngasih gorengnya juga jadi kayak abis terus ayam mukidinya enak banget enak banget jadi itu percampuran yang sangat enak sama sama ini yang terenak nomor satu juga ya mama tuh bawa rendang masak rendang masak sobakso masak maggot wah itu terbaik sih nomor satu karena mama masak bawain ke staycation wah gila rendangnya terbaik gila-gila itu adalah makanan terenak kalau makanan dari staycationnya yang enak ya itu nasi goreng doang dan nasi gorengnya juga dicampur pake ayam mukidi jadi enak gitu enak banget tuh mama ku terhebat di pokok bisa masak kapan aja aku ya bingung makan iya aku tuh awal-awal disuapinkan guys karena gitu lah karena lebih enak disuapin guys mm-hmm itu di edge gitu aja sih staycationnya makanannya enak gara-gara dimix and match dengan masakan mama maman yes terus aku mau makan tapi bingung sebenarnya malah masak ayam goreng tapi aku gak cukup lauknya cuma satu doang gitu tapi gak tau malah masak apa lagi mama cuma mention ayam goreng doang ke aku ty dibawa dong selama ke staycation ada ty iya aku ditemenin ty woi disana terus temenin sama kalian juga kan kalian sering dm dan mention aku di twitter jadi aku kalau bosen yang disono tuh kayak bacain ya seperti biasa sih cuma kayak kalian kayak sejak aku staycation kayak dmnya kayak gimana gitu kacak sih gemas wah thank you kak dimas untuk diskonya ya pokoknya kalian dm dm aja terus ada yang kadang suka cerita-cerita gitu itu aku seneng aja gitu bacanya cerita tentang kerjaan cerita tentang masa lalunya kalian gimana cerita tentang keadaan kalian pada saat ini kegiatan kalian gimana itu aku bacain dan seneng aja bacanya thank you yang udah percayain ke aku cerita-cerita kayak gitu dia lagi soro enak banget menunggu dagingnya deh panas ya enak oke tau sini ya tau sini ya enak enak temennya ayam goreng dan ada telur rebus tadi kan aku udah makan roti boleh gaya makan mie indonesia tuh tunggu cek cek aja deh biar kayak bareng-bareng pengen makan mie indonesia pengen makan mie indonesia aku suka telur setengah matang sebenernya lebih suka lebih suka telur setengah matang tapi yang setengah matangnya tuh masih enak aja gitu iya jujurly aku makan mie indonesia tuh tiga bungkus kalau mie-nya doang kalau misalnya pake bakso dua bungkus CC juga sama CC makan mie pake bakso 2 bungkus guys Abislah Nggak, nggak pake nasi Oh iya, by the way guys Selama Sampai dengan sekarang ini Berat badan aku naik lagi 1kg Jadi 48 Kayak aku pengen turunin berat badan deh Sampai 46 lagi Ya kan, 48 banget ngga sih Day 48 Kocak Day 48 Emang iya, bener Tutorial naikin berat badan doang Tutorialnya nih, bener-bener sumpah Tutorial Kalian bener-bener nggak ngapa-ngapain Rebahan doang Bahkan duduk jarang Terus kalian makan itu Senormal mungkin Abis senormal mungkin Terus ditambahin cemilan Karena kalian Stress Jadi kalian ditambahin cemilan-cemilan Ya guys Dan minuman manis Bener-bener rebahan loh Nggak ngapa-ngapain Nggak gerak loh Udah Gitu doang Naik deh berat badannya Pengen turunin berat badan Tapi susah Gimana ya Mau 46 lagi tips dong Tips diet Sehat dong Aku naiknya sekilo-sekilo sih Dari 46 Terus naik ke 47 Terus sekarang naik lagi 48 Yes 48 Pertiat banget emang Wihwih apa ini Aku suka telur dadar Guys tips tinggi Aku pendek Tapi mungkin banyak minum susu Dan makanan-makanan yang berkasih Karena kan Kenapa aku berat badannya Bisa naik Karena aku benar-benar Jadi gak ada Pergerakan sama sekali Kalau dulu kan Kenapa berat badannya stabil Walaupun aku banyak makan Mungkin karena aku kan Jalan Ambil ini Ambil itu Iya sih Joget-joget sedikit kan Kadang kan suka gak jelas gitu kan aku Gerak-gerak lah Pokoknya ada pergerakan lah Ini tuh Benar-benar gak ada pergerakan Sekali Sehat aku sih Sehat banget guys Sehat binggu Semangat yang ini Menambah berat badan Oh jar ya Nanti kalau misalnya aku udah bisa beraktifitas Juga pasti turun lagi ya Oke berarti gak usah diet gak sih Lagi susah juga Bingung Aku masih nyaman dengan terbahan guys Jadi aku gak mau jalan dulu Si 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 Sih si si Sih si si Udah nyaman sama kasur Iya Kasurnya posesif guys Bental-bental juga Waktu awal-awal tuh ya buh Itu badan bener-bener pegel banget Nggak usah bergerak sama sekali ya Nah sekarang kayak Denggak pegel karena bisa bergerak Iya mah Udah Uh huh Ini dari dulu aku udah besti banget Sama kasur aku Kayaknya pernah kehilangan nafsu makan Nggak pernah jujurnya nggak pernah kehilangan nafsu makan Bahkan dulu kan pernah tuh aku Yang aku ceritain ke kalian loh Yang aku Dbd tifos sama cacar Itu aku makannya normal Bener-bener normal dan turun berat badan Cuma sekilo doang mungkin karena Memang karena kondisi tubuhnya Sakit kali ya jadi turun berat badan juga Mau senormal apapun makan Bener-bener normal guys Dia pernah puasa nggak Nggak Tapi aku pernah cobain yang kayak Ini loh Ikut-ikutan Buka puasa gitu Maksudnya baru makan Jam Orang buka puasa gitu Pernah ikut-ikutan Kuat aku mah Kan coba-coba Aku pengen makan kolak deh Aku mah makannya di atas kasur mulu guys Apa lagi sekarang? Udah Lahirnya nggak nangis Langsung minta makan Makanan yang paling nggak disukain Jengkol pete sih Jengkol pete Itu sih Kalau yang lain kayak Nggak suka tapi Masih bisa dimakan Tapi kalau nggak bisa dimakan Ya ngapain dimakan gitu Ya durian suka dong Itu favorit banget Dan wangi durian tuh enak banget Kenapa sih kalian? Tapi kata mamaku tuh Jengkol tuh Sehat gitu loh guys Untuk Kanker katanya Jadi sesekali Nggak apa-apa makan kanker Eh makan kanker Makan jengkol Cape banget deh gue Sekali nggak apa-apa Makan jengkol gitu katanya Ya gitu maksudnya Makan jengkol Makan jengkol Sagi serius Denger-denger Juga enak deh Apa lagi yang enak Lio Keripik kenteng Enak Makanan yang paling aku suka Mie Mie Mian Semua jenis mie Aku suka Semua jenis mie Banyak sih sebenernya Aku tuh kayak nggak bisa Milih gitu loh Cuma Paling aku suka Segala jenis mie Terus Daging Dagingan Daging sapi Terus burger Kalau nggak pizza Sudah gitu doang sih Makanan kesukan aku Kalau dulu tuh Waktu aku kecil ya Aku tuh nggak Selalu milih Mie goreng Selalu Tapi sekarang aku suka Dua-duanya Kayak ada moodnya gitu Ada moodnya Pengen makan mie goreng Ada moodnya Pengen makan mie rebus Gitu Bagaimana tu Tidak 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 Yep I got, I got, I got Oh sushi, aku juga suka banget sama sushi guys Oke sekarang ganti, nomor satu mimian, sushi, daging, burger dan pizza Kayaknya aku setiap hari makan sushi, jujur gak apa-apa dah Jujur, Lee Jujur, Lee Jujur, Lee, Jujur, Lee Jujur, Lee, makan sushi Kalau cemilan Hampir semuanya sih suka kalau cemilan Jujur, Lee Jujur, Lee Jujur, Lee Terima kasih telah menonton! 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 kagebi bener tuh tadi ada yang jawab kagebi kirain bang jhabib enggak bukan oshi tapi kalau misalkan kalian pengen nyebutnya oshi juga enggak apa-apa lain kagebi adalah enggak enggak bukannya harus disegani sih memang karakter dan sifatnya itu beda aja jadi kayak ngebuat kita pasti ya secara spontan gitu respectnya suka grup apalagi selain SM YG YG karena kalau ex-member Kak Kina dan Kak Baby gimana ya aku kalau misalkan boy band girl band tuh kayak enggak yang suka spesifik banget kayak gitu cuma kayak suka lagu-lagunya terus member-membernya juga bagus kayak cakep-cakep ya udah jadi ya suka-suka aja enggak kayak NCT ini yes bepe juga suka semua di ncd dream aku suka semuanya suka semuanya renjun sih renjun sama jemin sama mark tapi mark udah gak di ncd dream kan ya sampe masih tuh anak hechan aku tuh lebih suka renjun sih soalnya renjun tuh kayak emosian gitu kan jadi dia lucu ah chenle sama chenle juga sama chenle karena tuh renjun sama chenle tuh kayak kocak banget ah heng hendri chenle 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 kalau misalnya di wavy aku sukanya xiaujun 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 sebenernya wavy tuh oh sama ten wavy tuh sifatnya lo kocak-kocak sih zuzurli dibilang dibilang kalau misalkan nct juga aku kayak gak bisa milih kecuali tayong itu beda sendiri ya tayong itu beda sendiri aku suka semuanya karena mereka kayak karakternya juga bagus-bagus lucu-lucu wavy 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 xiaujun dia xiaujun dia sama ten kalau ten memang dari dulu kan suka kalau txt cc aku suka sama yonjun txt aduh win-win mah gak usah ditanya win-win juga one of my favorite lah aku udah nonton my name kalau suju sih aku gak ngikutin ya dulu super junior aku langsung ke exo the shiny sama exo kalau BTS aku suka-suka aja sih cuma kalau lagunya enak suka kalau misalkan belum gak ada yang menarik lagunya yaudah gitu 17 aku suka minggip sama d8 d8 gak d8 gimana sih 17 kan wanawan dulu suka aku dulu wanawan tuh sukanya sangat-sangwan sama kang daniel songwun tuh oh jihuan jihuan suaranya bagus sih oh guanlin dulu aku sempet ke guanlin juga sih tapi aku lebih ke songwun minggyu minggyu secret number dita lah mpok dita kalau twice aku suka sana sama momo ya aku sana momo cecah aku juga tim jihio sana 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 kamu ngikutin aku kalau snsd aku suka si siapa jitin namanya teon aku suka teon juga sama si hyoyeon ya hyoyeon ya aww kalau efek dulu ada ini siapa aja efek isinya suli ya gak gak kalau begitu ngikutin efek kecuali si itu tuh suhin oh enggak aku tahu cuma aku gak begitu mengikuti mereka gitu oh ember ya ember yang yang keren ya sekarang kalau exo semuanya ya semuanya tapi dulu tuh aku sempat suka sama kai sama d.o d.o sama kai tau miss a tapi gak dengan member-membernya kayak suka-suka aja bi aja sama lagunya doang iya d.o sama kai kalau aktor aku suka sama ntar ntar aku search dulu ya namanya aku lupa suka sama si ini nih yang siapa tuh yang bayarannya mahal banget lupa aku tapi nomor satunya bukan dia yang yang temennya jisus siapa suka ngaur ya siapa sih namanya namanya ig-nya sih suka ngaur yes namjohyuk namjohyuk aku nomor satu suka namjohyuk li jong-suk namjohyuk itu satu namjohyuk terus li jong-suk park sejun sama kim sohyun sama gong-yu aja si gong-yu aja si banyak sumpah gara-gara aku banyak nonton kayak film-film yang lain tuh jadi kayak bertambah gitu oke nomor satu namjohyuk ya namjohyuk coba kita urutin lagi ya ya ampun gue kagak beli api juga namjohyuk nomor satu gemes banget namjohyuk li jo li 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 jong-suk namjohyuk li jong-suk li jong-suk sama siapa lagi tadi pak sejun si jo pak sejun sama kim sohyun terus sama wihajun sekarang yang baru tuh wihajun yang baru itu ada wihajun sama kim sono iya mak kayaknya itu yang baru itu ada wihajun sama kim sono tapi baik aja sih sama kim sono lebih ke wihajun sih yang baru dan aku penasaran sama filmnya wihajun dan li dong wuk iya penasaran sama filmnya tuh nanti ya dia pokoknya namjohyuk dia dia lelover sebaatnya namjohyuk udah sama li jong-suk nih dia favorit banget deh sama li taeong ini li li tuh cakep ya li jong-suk li taeong aduh aku juga nih suka deh sama mereka keren-keren diantara semua tetap nomor satu ty itu kan apa ya pasangan hidup aku nanti jadi kayak ya harus oh gua tau nih taeong kenapa jadi janjan taeong nih ada ini kan sesama kan sama li soma kan jadi mereka karena saudaraan jadi taeong tuh emang taeong juga keren ya deh guys thank you for today kalau aku sekarang lagi nonton hellbound nanti aku pengen cari-cari drama lagi jadi deh aku udah naik guys karena aku pengen melakukan sesuatu lagi mau makan sih dan yang lain-lain lah pokoknya thank you guys terima kasih sudah menemani aku sebentar ya ya walaupun cuma sebentar it's okay thank you guys semoga kalian semangat terus ya jangan this day thank you thank you semuanya semangat kawah duka sidik thank you kak kak adi thank you kak dimas haris thank you dan kaya love jg t4t thank you ya untuk udah share gifnya bye-bye semuanya jaga kesehatan semangat dan happy-happy terus aja yes bye-bye bye-bye partner-partnerku sampai jumpa lagi iiii